Halo guys, selamat datang bersama saya di channel Willy Mekbon Hari ini saya akan memasang anime lagi yang menjadi episode terakhir yang di musim Winter 2024 adalah Solo Leveling Jadi akhirnya Solo Leveling akhirnya masuk episode terakhir dan kita lihat situasinya lagi gantung apakah nanti Sung bakal ngalahin Igris Karena disini kan banyak muncul Igris kayak semacam klon gitu Yang dimana masuknya ke misi dadakan Makanya kita lihat apakah nanti Sung bisa mengatasinya Dan ini udah kita lihat apa yang menjadi penutup di episode terakhir dari Solo Leveling Langsung aja ke episode terakhir dari Solo Leveling Ini gua agak naik sedikit gitu kan maksudnya posisi gua nih jadi sedikit nyaman ketika gua duduk Kan dari kemarin kan gua duduk atau bisa dibilang ya beberapa musim-musim sebelumnya kan gua kan duduk di lantai mulu gitu kan Sekarang ini ada bantalan yang agak sedikit tinggi gitu kan biar gua bisa nyaman dalam senama-lama gitu Let's go Dan gua nontonnya juga enak gitu loh Jadi kayak gua nonton tanpa kacamata juga enak gitu loh Ya kan Ya kan Ya kan Buset 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 Tapi emang ini sih Apa namanya Harus Harus Apa ngeluarin ya Inilah Pasti namanya Apa sih kalo bahasanya tuh Orang-orang bilang Monart Iya Monartnya selalu keluar ini Entahlah gua gak ngerti dah Situasi Situasi gimana dulu nih Apakah mati Mati lagi Eh what Oh ngomong Oh ngomong Oh ngomong Oh ngomong No 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 Ilusi ni Aya Waduh Waduh Oh Wow What Jin Opening Masih opening men Masih opening Ini gua Ini Situasinya juga Ada lampu baru gitu kan Jadi Ya semoga Teman-teman Betah nonton Reson gua gitu kan Kayaknya gua gak perlu kacamata deh kayaknya Kalo udah cakep banget ini Cakep banget ini Viewnya udah cakep banget ini Gua nonton udah enak Nyaman Dan Lebih terang gitu kan Jadi gua gak perlu kacamata ya Biasanya tuh gua pake kacamata kalo supnya gak kelihatan gitu kan Kucu kecil gitu kan Tapi ini gua nonton di base station Supnya kelihatan gitu kan Karena didukung sama lampunya yang baru nih kan Asik Cakep banget yang udah support ya Cakep banget yang udah nang Gua airnya bisa beli lampu baru gitu kan Tapi gua gak bisa Atau belum bisa Streaming nih ya kan Itu PR banget sih nih Headline 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 Let's get it Kayak Okay Up Okay We You Come With Ya Ya sudah dia ngomong sama dirinya sendiri dikenain mental mentalnya dikenain dulu ini nih yang ngomong nih haters haters huuh 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 Penal 3 Aduh Uh No Seket Iya makanya Hmm Oh Nah, lu, munculu, munculu Penaltinya juga ngeri juga, ya kan Ditunggu banyak labang, ya kan Oh Waduh, si adik emang mantul banget, ya Mungkin belum dimakan juga Oke Oh, oke Sebuah Can I kill her? Hmm Hmm selamat menikmati 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 ada golong selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati waktu 4 menit 29 detik kemana aku mau pergi malekat menang kematian akan mengikutinya kemana aku mau pergi iya tahan necromantzer selamat menikmati kerasa sembunyi oke jadi intinya tetap jadi necromantzer oke oke jangan menambah kuat dan oke mungkin next kali ya next next mungkin next kali next di season 2 gue tuh masih penasaran sama misi misi X ini misi Jeju ini gitu kan yang baru di spill lagi oke 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 ada penambah bonus point oke 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 ini ceritanya ini nih ceritanya beda kekuatan lagi nih ceritanya beda kekuatan lagi nih karena kan menjadi necromancer kan di tugas selanjutnya gitu kan langsung berasep hitung dong terima kasih terima kasih terima kasih oke bayangan itu kepala enak banget ya enak banget iya yang bilang mau ngambil igris mau ngambil igris juga nih oh iya bener ini bisa bisa anjir wah ini lebih 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 minyak bayangan oke bisa dua kali oh berarti bisa gagal ya iya bisa gagal men iya bisa gagal dibujuk dulu men dibujuk dulu ah dasarnya emang gak mau ya igris gak mau sebenarnya awalnya jadi makanya ditolak udah tinggi dua kali lakuin gak mau nah sekarang mau oh mau dong let's go let's go let's go ih cakep cakep dapet dapet bayangan ini jir cakep cakep men jadi gini mau bangkit dengan semangat yang mampu oke weh let's go ini tunduk dengan igris tunduk anjir full set oh gila gila sih udah kayak ini gue gue nih seu ya seu yang beda ya maksudnya bener-bener didukung sama seunya juga gitu kan berasa anus gue berasa anus gue anus sung ini anus sung jadi anus tapi ya itu itu keren sih jadi intinya sung berhasil mengalahkan semuanya para bayangan dan sempat kena penalti juga karena gak bisa ngalahin para bayangan baru nanti ketika dapet kekuatan baru baru baik lagi untuk rematch lawan para bayangan dan akhirnya bisa dan akhirnya dia beda tugasnya sekarang nih jadi necromancer yang bisa menguasain bayangan ternyata bayangan tuh bisa menolak ya menolak untuk tidak mau diambil gitu tapi ketika tadi dipanggil untuk terakhir kalinya baru bisa tadi kesempatan habis satu kali lagi baru bisa jadi ada batasnya oke jadi ada oke pemicu season 2 oh iya ini pemicu season 2 ini ini mungkin banggit bang di youtube, cuma gue ingin memastikan apakah di setting 2 nya ada umuman S2 apa enggak, ntar ya ya sambil nunggu, sambil nunggu loading, jadi intinya episode ini bener-bener emang gantung, bener-bener gantung banget menunjukkan kalau si Sung ini akhirnya bisa mengalahkan pasukan penyihir dan kenaik klonnya gitu kan dan dia tahu celahnya gitu kan, tapi disini ternyata dia punya tugas baru gitu untuk decormaster, ini harus season 2 sih oh iya bener dong, bener dong, bener dong, let's go, jadi memang sangat terprediksi ya kalau season 2 ini memang ada gitu jadi memang mereka nih tinggal ini aja sih, sebenernya menurut gue tinggal announcement aja gitu kan gue pengen umumin S2 nya sekarang atau mungkin S2 nya nanti-nanti aja gitu kan tapi karena gue yakin banget kalau misalkan SoLev ini adalah project yang serius nanti dibuat oleh Awan jadi ya gue yakin kalau mereka, apa namanya, mereka bakal masuk atau lanjut ke season 2 nya gitu karena kalau lihat tadi di episode terakhirnya ya itu sudah memicu kalau nanti bakal S2 apalagi soal nanti tugas baru dari si Sung gitu kan jadi nekromaster tapi sebenernya sih yang greget atau gatul banget pengen gobas itu cuma satu ya kan, ini operasi Jeju ini nih kayak gimana gitu loh jadi saking, apa ya, bukan dosa sih maksudnya kayak saking mereka ini takut banget dengan operasi ini kan meninggalkan trauma kan dan itu meninggalkan sebuah luka gitu kan yang akhirnya para hunter S ini beroperasi kesana gitu atau akan melakukan misinya kesana gitu kan makanya gue pengen tau nih, sekuat apa sih gitu loh sampai akhirnya operasi S ini jadi sebuah hal yang emang harus dilakukan gitu kan nah seperti itu, makanya gue pengen tau tapi memang ini ceritanya emang agak terpisah ya jadi maksud gue, Sung dengan ceritanya sendiri dan para karakter lainnya juga menceritakan sendiri jadi kayak, sebenernya kayak organisasinya tuh lagi kayak menceritakan mereka sendiri itu kepentingan mereka sendiri sedangkan Sung ini punya ceritanya sendiri gitu jadi itu sih mungkin yang bakal menjadi kelemahan ya, menjadi pembeda lah menurut gue di season ini gitu kan tapi nanti gue bakal kasih tau ke review sih, maksudnya gue bakal bahas di review gitu kan kalau memang yang terjadi disini para karakter karakter ini kurang berkembang sih menurut gue ya mungkin itu menurut-menurut gue nih ya emang harus daku ya disini anime memang one man show banget gitu kan tapi terlepas dari itu ya bisa dibilang animasinya sih oke gitu kan karena emang sudah paket wajib kalau action itu emang harus bagus gitu kan jadi makanya disini gue rasa awan emang bener-bener serius banget garap anime so live gitu kan tapi ya itu, mungkin itu akan jadi poin penting gue gitu kan kalau memang so live ini pasti ada minusnya gitu kan pasti ada minusnya gitu kan jadi makanya disini gue rasa emang apa ya mungkin season 2 yang bakal menjawabnya sih tapi gue gak tau juga ya, karena gue gak punya bayangan gitu kan untuk melihat season 2 seperti apa tapi yang gue liat di season 1 ini blast, this is one man show man jadi bener-bener emang menunjukin song doang gitu di season 2 ini gak ada yang berarti bahkan gue ngarep si johi jadi heroine aja gak bisa gitu loh jadi kayak yaudah mungkin itu yang jadi kelemahan sih di season ini sih jadi kayak song bener-bener emang di build up banget bener-bener di grow up banget gitu kan agar dia jadi MC yang kuat gitu tapi ya lo harus korbankan semua karakter-karakter lo yang ditelahkan di anime ini gitu loh jadi kayak gak ada yang bisa yang gue liat yang paling OP selain song gitu loh itu doang sih jadi kayak gue ngeliat kayak si siapa namanya si cahain aja gue juga paling di season 1 doang eh di episode 1 doang kan di spill kan dia cuma loncat gitu terus abis itu gak ada lagi gitu kan tapi itu karakter lain yang poncep-poncep membunuh song juga ampas juga gitu kan jadi yaudah jadi kesennya kayak anime ini one man show banget sih gitu tapi kita liat nanti disenggau seperti apa gue bareng semoga bagus itu jadi gue thank you buat teman-teman yang sudah ngikutin anime solo leveling dari 2021 sampai 2021 jadi sempat ada tunda satu minggu tapi gue tetep enjoy dan gue akhirnya bisa menyuntaskan anime ini dengan baik seperti itu dan yang pasti jumpa like aku suka kalau gak suka dengan diseksi saja dan jangan lupa nonton notifikasinya agar nonton dari gue dan sampai jumpa lagi di musim spring 2024 bye-bye 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 bye-bye